Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Islam sangat mengatur kehidupan manusia Dari kehidupan sehari-hari Dari ujung kepala hingga ujung kaki Semuanya diatur seperti halnya dalam berpakaian Itu semua diatur dalam Islam Sebab manfaat dan kegunaannya sendiri pun Kembali ke diri kita sendiri Mengenai ada berpakaian dalam Islam Sebenarnya sudah tertuang dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya bani Adam wujudinatakum indakulli masjidin Wa kulu wasyribu wala tusrifu Innahu la yuhibbul musrifin Wa anak cucu Adam Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuk masjid Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Quran Surah Al-A'raf ayat 31 Ada pun fungsi pakaian dalam Islam Nah yang pertama sebagai penutup aurat Yang kedua sebagai perhiasan Yang ketiga melindungi diri dari bencak Yang keempat sebagai petunjuk identitas Ayo kesana Bentar aku pakai segera dulu Nah stop stop Memulis sosial itu harus dimulai dari kanan Dan membenci doa Dan ada pun doa menggunakan pakaian Sebagai berikut Doa memakai pakaian Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwala Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwala Ya Allah Sungguh aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini Dan kebaikan sesuatu yang di dalamnya Dan aku berlindung kepadamu Dari keburukan pakaian ini Dan keburukan sesuatu yang ada di dalamnya Seorang muslimah pun sangat diatur dalam berpakaian Dari hal yang kecil hingga yang besar Sebab perempuan bagikan emas permata yang sangat berharga Sehingga perempuan diwajibkan menutup seluruh aurat di tubuhnya Kecuali wajah dan telapak tangan Ada pun yang perlu diketahui dalam adab berpakaian Dimana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut 1. Tidak jarang, transparan, dan ketat Zaman sekarang ini Banyak kemuanita yang berpakaian tetapi telanjang Merupakan ibarat untuk mereka yang berjilbab Namun masih tetap menampakkan laku tubuhnya Sebagaimana siksa neraka bagi wanita dalam Islam Alhasil, merekalah gelak yang akan menjadi salah satu Dari ciri-ciri wanita penghuni neraka Rasulullah SAW bersabda Dua orang dari penghuni neraka yang belum aku pernah melihatnya Pertama, seorang kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi Dengannya, mereka memukuli manusia Dan kedua, kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang Berjalan berlenggak-lenggok Kepala mereka laksana punuk unta miring Ada pun firman Allah SWT Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 Untuk menyerukan kepada wanita Untuk mengulur jilbabnya ke dadanya Dimana pada zaman sekarang ini Banyak wanita yang mengulur jilbabnya ke dadanya Karena dimana mengikuti tren-tren yang ada di luar sana Allah SWT berfirman Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu, mereka tidak diganggu Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 Kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki Ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim Keempat, pantas dan sederhana Itulah video singkat yang dapat kami sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh